Berikut ini cara menggunakan kamera Samsung Galaxy A51 Jadi untuk kalian yang masih pemula membeli hape Samsung Galaxy A51 ini ingin mengetahui beberapa cara untuk menggunakan kameranya langsung saja berikut ini Samsung A51 punya quad camera, 4 di belakang dan 1 di depan Jadi untuk itu kalian tinggal buka yang namanya ini, aplikasi kameranya Nah bisa kalian lihat seperti ini, ini mode biasa bisa kalian lihat di kategori foto Pada bagian kategori foto ini kalian bisa melihat disini ada mode biasanya, ini ada ikon pohon Kemudian ada lagi ikon pohon, ini mode ultra wide atau mode lebarnya Jadi kalian lihat disini ada ikon warna biru, ikon ini kalau kita klik itu namanya pengoptimalan adegan Jadi mode ini dia akan mengenali objek yang dipoto kemudian akan memberi warna yang lebih bagus pada objek yang kita foto Seperti foto ini, bunga, kemudian foto makanan seperti memberi efek AI Kalau di kamera merek hape yang lain Kemudian untuk kalian yang ingin mengaktifkan flash disini, ini untuk timernya Kalau kalian yang ingin memotret menggunakan timer Kemudian ada juga aspect ratio nya atau rasio foto Itu ada 3 banding 4, kemudian 9 banding 16, 1 banding 1 dan full Jadi ini tergantung kalian apakah ngambil untuk story Instagram ataupun postingan Instagram Jadi itu ukurannya Kemudian bagi kalian yang ingin mendapatkan efek beauty disini disuruh kanan atas ini ada ikon Jadi ini ada namanya kecantikan Biasanya kalau bawaan itu kecantikannya aktif Jadi kalau kalian ingin menonaktifkan kalian pilih bagian ini disuruh kanan bawah Disini kan ada level intensitasnya Jadi kalau kalian nonaktifkan ke 0 itu berarti nonaktif Ini ada mode filternya juga Nah ini tingkat intensitas filternya Ini beauty nya Ini bisa kalian sesuaikan untuk wajah kemudian untuk mata Jadi kalau mode beauty aktif dia ada warna kuning seperti ini Kemudian ada mode focus live Focus live ini mode blur nya Jadi kalau kalian yang ingin mengambil foto bokeh atau mode buram Ini pengaturannya Jadi mode buramnya itu sampai level ke 7 Kalau kalian ingin setting disini Jadi bisa kalian perbedaan di latarnya itu Kalau kita atur pada bagian level buramnya Kemudian level buram sama saja masih ada video beauty Kemudian aspirasi bisa diatur Kemudian kita beralih ke mode video Jadi kalau mode video ini sama saja dia bisa pakai lensa ultrawide yang ini Masih ada icon pohonnya Kemudian di atas ini bisa kelihat ada icon telapak tangan Jadi icon telapak tangan ini kalau kita aktifkan itu mengaktifkan ace nya Yaitu menstabilkan video pada saat kita merekam Tapi dalam mode ini kita tidak bisa mengatur yang namanya expect ratio dan lain-lain Harus kita nonaktifkan baru bisa diatur disini Yaitu ada full 1 banding 1 Kemudian pada mode video ini masih ada fitur lain yaitu coretan AR AR itu augment reality Jadi kalau dia mendeteksi wajah itu kita bisa mencoret wajah kita Nanti efeknya juga ikut bergerak Seperti kita menggunakan efek yang ada di instagram Jadi ini bisa kalian coba Bisa di kamera depan dan kamera belakang Kemudian ada mode lainnya disini Ini mode lainnya cukup banyak Ada mode Bixby Vision Bixby Vision ini berfungsi untuk mengenali suatu objek Nanti kalau dikenali dia akan menyarankan suatu barang atau produk yang bisa kita beli langsung Seperti ini Ada bunga langsung terdeteksi disini Itu fungsi dari Bixby Vision Ini ada untuk mengaktifkan flashnya Kemudian kita juga bisa membuat emoji Seperti di iPhone disini bisa kalian praktekkan Nah seperti ini harus terdeteksi wajah Kemudian kalian bisa pilih bagian emoji AR ini Nanti pilih buat emoji kalian Nanti dia akan men-scan wajah kalian Nah seperti ini Jadi kalian lanjutkan saya Kemudian ada mode pro Kemudian panorama ini pasti sudah tahu Yaitu mengambil foto yang panjang Berupa pemandangan Kemudian ini mode makronya Yaitu mengambil foto Atau objek yang sangat dekat seperti ini Jadi objek seperti ini itu bisa diperjelaskan untuk fotonya Kemudian ada untuk mengambil foto makanan Ada mode malamnya Kemudian ada mode gerak super lambat Dan ada gerak lambat Jadi gerak lambat Kedua ini sama saja Tetapi ini lebih lambat dari yang ini Dua kali lebih lambat dari yang ini Dan ini ada namanya Hyperlapse Yaitu mengambil gambar sudut pandang ke perjalanan kamera Seperti orang berjalan dan bergerak Jadi ada fiturnya Kemudian untuk kalian yang sering menggunakan fitur-fitur ini Dan ini meletakkan di timeline bawah ini Pilih ikon ini Icon pensil ini Nah disini kalian tinggal seret saja ke bawah Misalnya kalian sering menggunakan mode makro ini Teka lama disini Gulir ke bawah ini Tinggal kalian susun saja Sering menggunakan mode yang mana Kemudian pilih simpan yang ada disini Selanjutnya kalian bisa mengambil foto beruntun Yaitu foto yang banyak sekali portrait Dengan cara menekan lama tombol ini Tombol portrait atau tombol shutternya Teka lama Jadi harus dalam cahaya yang terang Jadi disini kalau kita teka lama Pemotrian kecepatan tinggi tidak didukung dalam kondisi cahaya rendah Karena kurang cahaya Kemudian untuk pengaturan kameranya Bisa kalian pilih ikon gear yang ada disurut kiri atas Dan disini pengaturan dari kamera Samsung Jadi kalau kalian yang suka scan kode QR aktifkan disini Kemudian tahan dan tombol rana untuk mengambil foto beruntun tadi Bisa kalian bisa juga membuat GIF Tinggal kalian setting saja Ini ada opsi penyimpanannya Kemudian ini untuk ukuran video belakang dan ukuran video depan Jadi kalau kamera ini cuma sampai Ultra HD atau UHD yang seperti ini Jadi belum 4K Ini resolusi video yang bisa kalian atur Ini untuk kamera depan Sama saja Ini untuk format videonya Bisa kalian baca fungsinya itu Kemudian ini yang S tadi Bisa kalian aktifkan supaya Setiap kita merekam video itu akan stabil Ini mode HDR nya Ini mode cermin Gambar seperti yang ditampilkan Kalau kalian sering selfie Kemudian hasilnya terbalik Bisa kalian aktifkan atau kalian non aktifkan disini untuk melihat hasilnya Ini untuk mengambil foto Pas foto Seperti ini ada garis Kalau kita mengambil pas foto Garis kisi namanya Kemudian ini tak lokasi pada hasil foto kita Selanjutnya ada metode pengambilan gambar Jadi disini pintasannya Kalau kalian yang menekan tombol volume itu bisa diatur untuk mengambil video atau gambar Bisa berbesar atau volume system Kemudian bisa juga mengambil gambar dengan mengucapkan smile, cheese, capture, dan shot Ini bisa kalian aktifkan Kemudian tombol rana melayang Itu untuk kita yang ingin memotret Disentuh di layar Kemudian ini bisa juga tunjukkan telapak tangan anda ke kamera untuk mengambil selfie Dan terakhir ini ada tanda air Jadi kalau tanda air di Samsung A51 ini Seperti ini Yaitu Samsung Quad Camera Nanti setiap hasil foto itu akan ada tulisan seperti ini Dan di bawah ini bisa kita edit Foto dengan Galaxy A51 itu Belum kalian ketahui Ini yang namanya Watermark ini tidak muncul di kamera depan Kemudian tidak muncul di kamera mode malam Dan Focus Lab juga tidak muncul Hanya di mode biasa saja dia muncul Untuk menonaktifkan Menonaktifkan yang ini Kemudian untuk kalian yang ingin fokus secara manual Bisa ketuk disini Kalau cahayanya kurang Kalian sesuaikan disini Nah bisa kalian ketuk saja pada objek Untuk lebih bagusnya Dalam memfokuskan suatu objek Kalian bisa gunakan Focus Lab ini Dan mode Pro Yang ini Jadi mode Pro ini seperti kita menggunakan kamera DSRL Karena beberapa fitur ini bisa kita atur secara manual Termasuk ISO nya Dan lain Kemudian pada saat kita melihat hasil foto seperti ini Kemudian ada ikon mata yang ada di sudut kanan atas itu Merupakan B-Vision tadi Jadi kalau kita klik Dia akan mengenali suatu objek Nanti langsung muncul saran produknya Nah seperti ini B-Vision namanya Jadi cukup membantu Kalau kalian yang ingin mencari suatu produk Jadi selain fungsi sebagai mengambil foto Dia juga bisa berfungsi sebagai scan kode QR Kalian tarik pada notifikasi Ada pindai kode QR disini Nanti kalian tingkat arahkan ke suatu kode QR Maka akan langsung Mendapatkan informasi tentang kode QR tersebut Kemudian untuk kamera depan Kalian bisa pilih disini untuk beralih Dan bisa kalian lihat seperti ini Fiturnya hampir sama Cuman dia disini ada ikon orang ini Ini untuk selfie Berarti satu orang Dan kalau ada yang double ini Berarti grup selfie Jadi bisa kalian aktifkan disini Kemudian untuk efek beauty nya Ada di sudut kanan atas sini Nah ini bisa kalian aktifkan Kalau kita set ke 0 Berarti non aktif Kalau kita tambahkan disini Dia akan aktif Dia ada 2 mode juga Filter sama kecantikan Nah seperti ini Kalau aktif dia warna kuning Kemudian focus live Untuk mode blur nya Focus live itu sama saja Ada grup selfie Sama selfie sendiri Ini efek buram nya Bisa kalian atur Jadi hanya berfungsi ketika wajah terdeteksi Jadi itu saja Silahkan kalian coba sendiri Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.